Selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia bersama saya, Admin Ye. Dalam video ini kami akan membahas cerita tentang Spider-Man ketika mendapat kekuatan kosmik. Cerita ini terdapat dalam Spectacular Spider-Man isu 158-160, Web of Spider-Man isu 59-61, serta Amazing Spider-Man isu 327-329. Suatu hari di Empire State University, Peter Parker sedang membantu dosennya yang bernama Dr. Max Lubis dalam melakukan suatu eksperimen, yaitu mengakses energi dari dimensi lain. Eksperimen ini menjadi kacau ketika energi tersebut terlalu kuat dan tak bisa dikendalikan. Akibatnya, energi itu memasuki tubuh Peter. Ketika masih merenungkan kejadian tadi, Peter menyaksikan bahwa eksperimen itu telah mempengaruhi aliran listrik di sekitar situ, bahkan beberapa kabel terputus sehingga mengancam keselamatan orang-orang. Tentu saja Peter pun bergegas bertindak sebagai Spider-Man. Dalam upaya ini, Peter memegang kabel itu dan terkena sengatan listrik tegangan tinggi, hingga akhirnya arus listrik pada kabel itu mati. Peristiwa tersebut harusnya membuat Peter tewas, tapi ternyata Peter tetap sehat walafiat. Ini jelas membuatnya bingung. Setelah itu, tiba-tiba Peter merasakan indera laba-labanya menjadi terlalu kuat, bahkan sampai mendeteksi berbagai hal kecil di tempat jauh yang sebenarnya tidak mengancam dirinya. Misalnya gerakan hewan dan dedaunan, tetesan air, serta gumaman orang. Perubahan pada indera laba-laba ini sempat mengganggu kehidupan Peter, karena dia secara refleks bergerak menghindar, padahal yang ada di dekatnya hanyalah hewan seperti murpati, tikus, atau ngengat. Untungnya, Peter kemudian mampu lebih mengendalikan inderanya, supaya tidak terganggu oleh hal-hal kecil yang tidak berbahaya. Seiring waktu, Peter menyadari bahwa fisiknya memang jauh lebih perkasa. Dia mampu mengangkat beban ribuan ton dengan amat sangat mudah. Sama sekali tidak terluka walaupun dijatuhkan dari gedung tinggi, dihantam dengan bagian jalanan, dibakar, ataupun dipukuli oleh orang yang kuat seperti Titania. Peter pernah pula melontarkan Hulk dari daratan hingga ke orbit bumi, lalu melemparkannya dari orbit kembali ke daratan. Banyak kemampuan super baru yang dimiliki oleh Peter, hanya dengan pikirannya, Peter bisa mengendalikan bentuk dan gerakan jaringnya. Ditambah lagi, jaringnya juga menjadi lebih kuat dan tahan api. Peter pernah mengubah jaringnya menjadi tangan besar untuk mencengkram rudal sampai hancur, menjadi pentungan raksasa yang bisa melontarkan mobil, serta mampu menahan arena olahraga Madison Square Garden, kapal feri maupun gelombang pasang. Selain itu, Peter mampu terbang dengan cepat, bertahan di tempat ekstrim, melihat dan mendengar sampai jarak yang jauh, mengeluarkan serangan energi yang kuat, membuat petir, serta mengubah benda. Misalnya dia pernah mengubah besi menjadi kaca, menciptakan kostumnya dari molekul udara, dan mengubah jaringnya menjadi adamantium. Berkat segala kemampuan baru ini, Peter dengan gampangnya mengalahkan banyak musuh, termasuk Trapster, Titania, Brothers Grimm, Goliath alias Eric Joston, Dragon Man, Hydro Man, Rhino, Shocker, dan Graviton. Perubahan pada diri Spiderman ini disadari oleh Dr. Doom, yang menginginkan kekuatan tersebut. Maka dia mengirimkan suatu robot bernama Tess, untuk menghisap sedikit energi Spiderman. Robot tersebut berhasil melakukan misinya, maka Doom pun bersiap mengalirkan energi itu ke dalam tubuhnya. Akan tetapi proses penyaluran justru gagal total, karena alat Doom mendadak-meledak. Doom menduga bahwa kerusakan ini disebabkan adanya sabotase oleh orang lain. Tanpa Doom ketahui, pelakunya adalah Sebastian Shaw yang tidak mau Doom bertambah hebat. Lama-kelamaan ketika Peter memakai kekuatannya, dia merasakan kehadiran sesuatu yang lain di dalam dirinya. Misteri ini menjadi jelas ketika Peter melawan musuh yang disebut Three Sentinel, yaitu tiga robot Sentinel yang digabungkan menjadi satu oleh Loki, yang ingin berbuat jahat pada umat manusia. Saat sedang mendekati Three Sentinel, Dr. Max Lubis mengaktifkan lagi alatnya kepada Spiderman, sehingga Peter terekspos kembali pada energi asing. Dr. Lubis sendiri melakukannya karena dipaksa oleh Sebastian Shaw, yang menduga bahwa tindakan itu akan menghilangkan kekuatan besar Spiderman. Akan tetapi, ternyata efek yang dihasilkan adalah sebaliknya. Penampilan Peter tiba-tiba berubah. Selain itu, dia juga menyebut dirinya sebagai Captain Universe. Peter kemudian menjelaskan bahwa kekuatan yang berada di dalam dirinya disebut Enigma Force, yang bisa memasuki tubuh suatu makhluk demi melindungi umat manusia dari bahaya tertentu. Lalu makhluk yang dirasukinya itu disebut Captain Universe. Ketika dulu Peter mendapat Enigma Force dalam percobaan Dr. Lubis di kampus, prosesnya tidak berlangsung secara lengkap, sehingga Peter mendapat kehebatan Enigma Force tapi tidak memperoleh kesadarannya. Kini setelah terpapar untuk yang kedua kalinya, Peter pun memiliki pengetahuan tentang Enigma Force. Dia juga menyadari bahwa dia memang bertugas menghentikan Three Sentinel, yang sedang mendekati reaktor nuklir dan bisa menimbulkan bencana besar. Pertarungan melawan Three Sentinel rupanya tidak mudah bagi Peter. Oleh karena itu, Peter memutuskan untuk mengeluarkan energi yang jauh lebih besar dibanding sebelumnya, dan menciptakan suatu ledakan dasyat yang sukses menghancur leburkan Three Sentinel. Setelah bahaya tersebut usai, kostum Peter kembali ke tampilan awal, sedangkan Enigma Force keluar dari tubuhnya. Dengan demikian, kekuatannya pun menjadi seperti semula. Dalam What If Vol. 2 Isu 31, dijelaskan bahwa kekuatan yang merasuki Peter Parker merupakan suatu aspek dari Enigma Force yang disebut Unipower. Walaupun begitu, dalam penyebutannya, Enigma Force dan Unipower seringkali dianggap sama. Unipower telah berkali-kali menyelamatkan manusia dengan cara memasuki orang-orang, bahkan pernah pula memasuki seekor anjing. Dalam komik ini diceritakan pula tentang Peter Parker di Universe 91110 yang tetap memiliki Unipower setelah mengalahkan Three Sentinel. Peter kemudian melakukan berbagai tindakan untuk mengatasi masalah-masalah global, termasuk membersihkan tumpahan minyak di lautan, membuang banyak sampah beracun ke matahari, serta menghentikan perang di Timur Tengah. Sayangnya, Peter menjadi terlalu berfokus dalam segala tugas tersebut hingga mengabaikan Mary Jane. Sampai akhirnya, MJ memutuskan untuk meninggalkan Peter. Saat itu, Peter sama sekali tidak berusaha mencegah kepergian MJ, karena Peter memang sudah menjadi sosok yang berbeda. Perubahan pada diri Peter juga berpengaruh terhadap Venom. Simbiot Venom merasakan bahwa Peter sudah bukan lagi seperti orang yang dibenci oleh hostnya, Eddie Brock. Maka Venom pun berhenti mengincar Peter, bahkan dia beralih menjadi seorang anti-hero. Sementara itu, Peter ingin memperbaiki kondisi daratan Afrika. Dia berniat menggantikan tanah gersang di situ dengan tanah yang subur. Selain itu, dia membutuhkan Thor untuk menurunkan hujan. Akan tetapi, Thor menolak karena para dewa memang sudah tidak mau ikut campur dalam urusan semacam itu. Peter pun menjadi marah, sehingga mereka berdua bertarung. Di tengah baku hantam ini, tiba-tiba Thor terkena suatu serangan energi sampai pingsan. Rupanya yang menyerangnya adalah Dr. Doom yang menggunakan suatu alat bernama Absorbus Can yang bisa menghisap kekuatan dari orang lain. Doom lalu menyuruh Spider-Man supaya mau dihisap kekuatannya memakai alat tersebut. Jika Spider-Man menolak, maka Doom mengancam akan membunuh seseorang bernama Ray Coffin yang dahulu juga pernah menjadi Kapten Universe. Di dalam diri Peter terjadi perdebatan antara Peter dengan Unipower. Peter tak mau menyebabkan orang lain mati. Sedangkan Unipower bersedia mengorbankan orang lain demi kebaikan yang lebih besar. Akhirnya Peter memilih untuk membiarkan saja Unipower terlepas dari dirinya. Dan kekuatan itu pun masuk ke dalam tubuh Dr. Doom. Tapi Doom memilikinya hanya sebentar. Unipower dengan cepat kembali kepada Peter yang langsung saja menghancurkan tubuh Doom. Ternyata Doom yang ada di situ merupakan suatu robot. Itulah sebabnya dia tak bisa menampung keseluruhan Unipower. Selanjutnya, Peter memutuskan untuk mengaktifkan alat Absorbat Scan pada dirinya sendiri. Efeknya adalah kekuatan Peter berubah menjadi suatu energi biru yang menyebar di bumi dan menyelimuti semua orang. Lalu menggabungkan pikiran mereka menjadi satu kesadaran tunggal. Jadi untuk sesaat, orang-orang benar-benar saling mengetahui dan memahami satu sama lain. Dengan demikian, hubungan antar manusia menjadi jauh lebih baik. Seusai peristiwa ini, Peter kehilangan segala kekuatan supernya. Termasuk kekuatan laba-laba. Dia gini menjadi manusia biasa. Oleh karena itu, dia pun bisa kembali menjalani kehidupan normal bersama Mary Jane. Bahkan mereka akhirnya memperoleh seorang anak. Dalam event Spider-Verse, ditampilkan Peter Parker di Universe 13 yang juga memiliki Enigma Force. Karena dia dianggap sebagai Spider-Man paling kuat, maka Universenya menjadi zona aman alias tempat berkumpul para Spider dalam perang menghadapi Inheritors. Sayangnya, kekuatan Enigma Force terikat pada Universe asalnya. Jadi Peter tak bisa memakai kekuatan kosmik itu untuk menyerang ke markas Inheritors di Universe lain. Awalnya, para Spider yakin bahwa Inheritors tak akan berani menyerang zona aman mereka. Tapi ternyata, anggapan itu salah. Beberapa Inheritors datang menyerbu tempat tersebut. Kosmik Spider-Man sempat membunuh satu tubuh Inheritors, yaitu Jenix. Akan tetapi, kemudian Solus, sang pemimpin Inheritors, berhasil membunuh Kosmik Spider-Man dan menghisap energinya. Dalam event Spider-Geddon, lagi-lagi terjadi konflik antara para Spider melawan Inheritors. Kali ini Miles Morales mendapat Enigma Force di Universe utama. Dia bertarung melawan Solus dengan lebih berhati-hati supaya tidak bernasib seperti Peter dari Universe 13. Miles juga melakukan beberapa variasi. Misalnya, menggabungkan Enigma Force dengan serangan energinya sendiri, serta mengkombinasikannya dengan senjata sword figure, yaitu pedang raksasa milik Supaidaman alias Takuya Yamashiro dari Universe 51778. Pada akhirnya, Miles pun berhasil mengalahkan Solus. Itulah pembahasan tentang Kosmik Spider-Man. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook, like fanpage, serta follow Instagram dan Twitter Marvel Universe Indonesia. Linknya ada di deskripsi, sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya.